Mulai dari 20 jutaan. 20 juta? Itu masih bisa dipotong lagi nggak? Itu masih nanti. Free jasanya aja atau dengan spare part? Kalau jasa ditambah setahun, jadi 5 tahun. Jadi 5 tahun? Itu free-nya? Free-nya. Oke, kalau spare part? Spare part 4 tahun. Nah, teman-teman YouTube. Kita main ke Hyundai Pusat ini ya, bro? Yoi. Oke, alamat di mana ini, bro? Alamat di Simpruk. Langsung keluar. Simpruk langsung? Iya, Hyundai Simpruk. Kalian tulis aja Hyundai Simpruk. Dan nanti kalau mau beli, ketemu sama bro? Nugroho. Sehat ya, bro? Siap, alhamdulillah. Ini kita pertama kali bikin sama bro Nugroho. Dan kalau kalian mau beli, lihat di deskripsi. Kita mau ngomongin mobil paling larisnya di Hyundai sekarang nih. Prima Dona-nya keluarga ya, bro ya? Iya, low MPP. Ada Hyundai Stargazer. Nah, kita mau tahu promonya. Tapi sebelumnya kita mau tahu nih. Keunggulan ini produk dengan kompetitor ya, bro ya? Iya. Ini Hyundai Stargazer. Dia dari tipe apa, bro? Dari tipe aktif. Aktif? Aktif, trend, style, dan prime. Nah, yang ini yang apa? Kebetulan ini tipe tertinggi, prime. Yang prime? Prime. Nah, kita bahas yang prime ini. Keunggulannya dibandingin dengan kompetitor nih, bro. Dia CC-nya sama-sama 1.500, kan? Untuk CC semua sama, 1.500. 1.500? Tapi ini punya garansi mesinnya berapa lama? Garansi mesin 4 tahun atau 100.000 km. Mana yang tercapai lebih dulu? Iya. Oke, kalau untuk garansi servis, ini ada yang beda juga kan soalnya? Ada, ada. Apa tuh? 3 plus 1 dia. Atau servis berkala ya, atau 60.000 km. Nah, itu free jasanya aja atau dengan spare part? Kalau jasa ditambah 1 tahun, jadi 5 tahun. Jadi 5 tahun? Iya. Itu free-nya? Free-nya. Oke, kalau spare part? Spare part 4 tahun. Atau? Atau 60.000. Kilometer? Iya. Oke, yang sesuai dengan di buku servis ya? Iya sih. Oke, jadi kalau di kompetitor itu dia nggak hanya free jasa, tapi kalau di Stargazer ini free jasa sama free spare part yang ada di buku servis ya, bro. Iya. Ini pilihan warnanya ada apa aja, bro? Untuk warna sih ada warna brown ya, coklat ya. Coklatnya itu kayak tanah, lihat lah warna-warnanya gitu. Ada warna merah, hitam, silver, dan putih. Oke, tapi paling rekomendasi lo warna apa, bro? Kalau untuk warna umum sih ya, yang lagi larisnya nih ya, warna yang umum ya putih dan black. Putih dan black ya? Oke, putih dan black dan kebetulan ini ada warna putih dan ini yang tipe prime-nya juga ya, bro ya? Iya, ini putih two-tone color ya. Oke. Kalau masalah interior, eksterior, ini beda banget nih sama-sama kompetitor ya, bro ya? Pasti. Yang ini jauh lebih futuristik dari tampilan depan, dari tampilan samping, dari tampilan belakang, dan interior dalemnya, bro ya? Iya. Nanti kita ngomongin beberapa fiturnya yang jadi unggulan dari Hyundai Stargazer yang prime ini. Tapi kita lihat dulu, velg-nya dulu ini, bro ya? Ini velg memang udah standar racing begini ya? Udah standar, dia dari tipe trend, tapi kalau trend kan one-tone nih, juga ada two-tone-nya. Nah, tipe style ke prime dia two-tone. Two-tone seperti ini ya? Dan untuk velg cadangannya, ban cadangannya juga udah racing juga? Belum, masih kaleng sih. Masih kaleng ya? Masih kaleng. Dan ini nih, tampilannya, cuman emang belum ada tarang air ya? Belum, nanti kita kasih lah. Bisa kasih ya? Gampang ya, teman. Pokoknya sama Bruno Groho, gak ada PR. Nanti kita mau sebutin DP sama harganya ya, bro ya? Tapi kita lihat fiturnya dulu. Ini smart entry, semua tipe atau gimana, bro? Kalau untuk smart entry, dia tipe dari tipe style. Dari tipe style? Style. Oke, kalau smart entry sih sebenarnya di kompetitor juga udah ada ya, bro ya? Udah ada. Udah ada. Nah, kita cari penasaran apa yang belum ada di kompetitor. Dari belakang deh, bro. Dari belakang, apa yang menarik nih, bro? Lampu LED. Lampunya? Huruf H nih. Huruf H. Hyundai. Oke, melambangkan Hyundai. Udah ada kamera mundur ya? Udah ada. Oke, udah ada kamera mundur, sensor parkir, corner sensor, udah dapet semua ya? Udah dapet. Ada RRCA. RRCA itu apa? Yang pengereman otomatis nih. Misalkan ada, gak ada, dia saat mau mundur, ternyata ada benda atau motor di samping mau lewat, tapi dia memberitahukan dulu, tapi jika pengemudi di lengah, dia akan membantu pengereman otomatis. Oh, itu di kompetitor gak ada ya? Belum ada. Tuh, di kompetitor gak ada. Jadi kalau kita mundur, itu otomatis langsung berhenti ya, bro ya? Dibantu window. Dibantu sama sistem ya? Iya. Oke, kita lihat bagasinya nih, bro. Wah, ini kebuka nih. Kalau dengan kompetitor sama aja, seven seater juga ya? Sama, tapi kan ini udah leather seat. Nah, kompetitor belum. Masih fabric. Masih fabric. Yang ini full kulit, warnanya hitam juga ya? Warna hitam sesuai. Warna hitam, jadi dari depan, tengah, sampai belakang, itu full kulit. Dan ini kalau dilipet, eh joknya bisa rata ya, bro ya? Bisa, sejajar tuh. Kalau perjalanan jauh, bisa rebahan langsung. Oke, bisa rebahan dan bisa bawa barang banyak dan cup holder di belakang ini dapat banyak juga ya, bro ya? Banyak, ada power outlet juga, ruang satu, dua, dan tiga ada. Jadi kalau nge-charge, gak berebutan? Gak berebutan. Oke, jadi kalau kalian di baris ketiga, mau nge-charge HP, tinggal colok aja, gak perlu minta kedua atau ke satu ya, bro ya? Kita lihat baris tengahnya ya, bro. Siap. Nah, dibandingkan dengan kompetitor, ini kalau Hyundai Gaster ini lebih lapang ya, bro ya rasanya, bro ya? Iya, lebih luas. Lebih luas. Tapi kalau AC double blower, hampir semua mobil 7-seater sekarang AC double blower ya. Sama, sama. Cuma bedanya, sekali lagi, ini udah jok kulit, terus ini armrest-nya juga udah kulit. Soft touch-nya juga udah kulit. Oke, soft touch-nya juga udah kulit semua. Iya. Power window udah standar semua ya, bro ya. Tapi ini nih, banyak kompartemen. Ini yang gak didapetin sama kompetitor ya, bro ya. Laci-nya banyak. Laci penyimpanan, ini juga ada tempat penyimpanan lagi. Dan yang paling beda apa, bro? Wireless? Wireless charging. Nah, wireless charging. Jadi HP-nya tinggal ditaruh aja, yang support, ini langsung nge-charge. Jadi gak perlu lagi bawa-bawa kabel di bagian depan ya, bro ya. Kalau apa ya, langsung aja. Langsung taruh ya. Oke, jadi kabelnya simpen aja di rumah ya, bro ya. Tapi kalau gak ada yang didukung HP-nya wireless charging, ada power outlet kok. Gak usah khawatir. Oh, jadi ada solusi. Ada solusi. Dua solusi ya, dua pilihan. Jadi mau pake wireless charging atau mau pake yang power outlet. Ini dia transmisi, ada pilihan manual, ada metik? Ada. Triptonik loh. Oh, triptonik ya. Di kelasnya. Yang lain gak ada ya? Gak ada. Oke, nah triptonik boleh jelasin dikit gak, bro? Itu apa? Seperti apa tuh, bro? Kita bisa atur. Gigi satu, dua, tiga. Oh, jadi bisa dibikin kayak akselerasi manual? Benar sekali. Oke, walaupun transmisi yang metik, tapi kita bisa bikin akselerasinya kayak manual ya, bro ya. Benar sekali. Jadi kalau, biasanya kan mobil-mobil 7-seater gini, orang khawatirnya muatan penuh. Pas lagi nanjak kayak dipunjang, takut gak nanjak. Iya, benar. Tapi kalau misalnya bisa triptonik kayak gini, nanti tinggal dipindahin aja ke gigi satu, itu akselerasinya jadi kayak mobil manual ya, bro ya. Iya, betul. Powernya jauh lebih banyak ya. Powernya lebih agresif. Nah, kalian penasaran, kalian boleh test drive. Nanti tinggal telpon Bruno Groho, nomornya ada di deskripsi. Test drive wilayah mana, bro? Kalau cover sih, seluruh Jabodetabek. Kemarin aja ke Kerawangan. Kerawang, saya hantam, gak apa-apa. Test drive ya? Iya, test drive. Oke, jadi kalau kalian mau test drive, langsung telpon Bruno Groho pokoknya, bro ya. Iya, kalau dia gak sempet, bisa saya datang ke tempat. Bisa janjian di sini, bisa janjian di rumah. Iya. Flexible ya? Flexible. Oke, flexible. Di dalamnya apa lagi yang beda, bro, dengan kompetitor, bro? Apple CarPlay. Oke. Android Auto. Oke. Terus dia udah LCD clusternya udah digital. Oke. Terus sama yang drive mode. Oke. Dia ada empat. Mode berkendara. Mode berkendara. Satu, normal, eko, smart, sport. Sama sport. Iya. Oke, ada empat berarti ya. Ada empat. Oke, ada empat mode berkendara. Nah, nanti kita jelasin cuma garis besarnya dulu. Tapi kita mau sebutin promo ya, bro ya. Siap. Kita sebutin promo. Kalau kalian mau test drive, langsung telpon Bruno Groho ya. Iya. Ketemunya di YouTube ataupun di TikTok, langsung telpon Bruno Groho. Marketing resmi dari Hyundai Motor Indonesia ya, bro ya. Pokoknya saya kasih terbaik buat follower nih, si Harif Adila. Oke. Mas Harif Adila. The best pokoknya ya. The best. Kita ngomongin promonya dulu, bro. Di depan, bro. Kita udah ngomongin keunggulan Stargazer dibandingin mobil-mobil kompetitor. Jadi kalau kalian lagi bimbang nih, mau nyari mobil yang fiturnya komplit, udah pasti pilih Hyundai Stargazer. Karena ini harganya cuma mulai dari berapa, bro? 243 sampai 307. Itu belum potong diskon? Belum. Oke. Nah, kalau diskon kita nggak bisa sebutin di video, karena diskon itu fluktuatif. Berkembang terus, dinamis terus, dan biasanya ada orang yang kerjaannya cuma nge-checkin diskon ya, bro ya. Iya, MS. Tapi kalau kalian pembeli resmi, pembeli beneran, kalian bisa udah dapet penawaran diskon 10 juta, 20 juta, atau berapapun. Telepon Bro Nugroho, nanti Bro Nugroho datang ke rumah ya, bro ya. Negonya di rumah. Karena kalau biasanya negosiasi di rumah, itu udah pasti the real customer. Jadi bukan cuma tanya-tanya doang ya, bro ya. Benar sekali. Jadi dapet diskon berapapun, telepon Bro Nugroho, diskon, 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 diskon ya, bro ya. Bisa DP berapa nih, brother? Bisa DP mulai dari 20 jutaan. 20 jutaan, itu masih bisa dipotong lagi nggak, 20 jutaan? Itu masih nanti. Bisa dipotong ya? Bisa. Itu kalau 20 jutaan, angsuran kena berapa tuh, bro? Angsuran kena di kepala 6 jutaan. 6 jutaan. Tapi kalau customer, wah mas, kayaknya keberatan mas. Kemahalan. Kita bisa kasih kok, angsuran yang lebih murah. Berapa? DP berapa? Dengan nambah DP, 5 jutaan. 25 jutaan, angsuran 5 jutaan. Beda jauh langsung ya? Beda jauh. Makanya saya nggak mau ngomong terbuka di sini ya. Oke, jadi langsung ketemu ya. Iya. Jadi kalian udah pernah dapet penawaran berapapun mengenai Hyundai Stargazer. Tapi kalau misalnya kalian penasaran mau tentang kereta, tentang Staria, atau apa lagi bro? Santa Fe, Ionic, atau apapun, nanti silahkan telpon Bro Nugroho. Nomornya ada di deskripsi, kalian bisa hubungin 24 jam, test drive, wilayah manapun. Nggak masalah ya bro ya. Diladenin ya bro ya. Anterin ke rumah. Anterin pokoknya 24 jam. Kalau nggak sempet, bisa ke sini atau nggak, Bro Nugroho yang kesana ya bro ya. Benar. Ada lagi bro, free-free apa aja lagi? Free-free-nya pokoknya kita nih, namanya mobil kan pasti masih ada PR-nya. Nggak sampai rumah nggak ada PR dah, kayak talang air, ya kan. Pasti kita kasih. Udah dapet itu ya? Iya, yang terbaik pokoknya. Biasanya kan mobil-mobil keluarga itu PR-nya kan sarung jok. Ini udah jok kulit. Iya kan? Benar. Biasanya keluhannya paling karpet dasar. Karpet dasar. Karpet dasar memang melem, di bawah 500 ribu ditombokin nanti sama Bro Nugroho ya bro ya. Siap. Talang air 250, di bawah 500 ribu nanti ditombokin juga ya bro ya. Benar. Yang penting kan kalau kita service terbaik, jangan lupa referensinya. Oke, referensinya. Pokoknya kalau kalian lagi dengar saudara kalian, teman kalian, atau sahabat kalian lagi mau beli Hyundai, referensiin Nugroho, lihat nomornya di deskripsi, langsung telpon sekarang juga, test drive di rumah, nego, 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 sampai deal ya bro ya. Benar sekali ya. Udah semua bro? Udah semua. Oke, thank you brother Nugroho. Ini orangnya masih muda, aktif, lincah, semangat. Jadi kalian manfaatin kesempatan untuk beli Hyundai Stargazer di Hyundai Simpruk, belinya sama Bro Nugroho ya bro ya. Hyundai Pusat langsung. Hyundai Pusat ya. Jadi udah pasti the best penawarannya. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Jangan lupa bungkus mobil Hyundai terbaru kalian di Hyundai Simpruk Pusat sama Bro Nugroho ya bro ya. Kita bilang enjoy bro. Enjoy. 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 Terima kasih telah menonton